Salah satu keberatan yang selalu dikemukakan oleh partai pendukung gagasan proporsional tertutup adalah bahwa dengan proporsional terbuka, posisi partai menjadi tidak kuat dalam konteks berhadapan dengan anggota legislatif. Saya merasa argumentasi ini tidaklah tepat. Mengapa? Karena partai memiliki otoritas yang sangat kuat kalau kita bicara di konstitusi, karena anggota DPR, DPRD, Provinsi DPRD, Kabupaten Kota itu, itu kan hanya boleh melalui partai politik. Pencalonannya hanya boleh melalui partai politik. Karena hanya boleh melalui partai politik, harusnya mekanisme itu kan menjadi cara untuk mengikat orang yang kemudian dimasukkan di daftar calon. Jadi agak tidak masuk akal juga alasan mengatakan bahwa ikatan anggota legislatif dengan partai menjadi lemah. Menurut saya tidak benar. Aneh sebetulnya. Karena otoritas menentukan orang masuk list itu kan ada di partai politik. Jadi kuat sebetulnya posisi partai politik untuk menentukan bagaimana pergerakan anggota legislatif yang terpilih nantinya. Itu satu alasan. Alasan kedua, mereka mengatakan kami yang berdarah-darah di partai politik katanya, tapi tiba-tiba yang terpilih orang yang tidak jelas pekerjaannya dan sebelumnya malahan bukan anggota partai politik kami. Nah bagi saya, ini alasan yang tidak masuk akal yang kedua. Karena apa? Harusnya mereka bisa menyetop orang yang bukan anggota partainya atau yang tidak berdarah-darah di partai untuk bisa menjadi calon anggota legislatif. Dimasukkan di daftar calon itu. Nah dalam soal ini kan partai politik kan ambigu. Dia berada di antara posisi mau meakomodasi aktivis partainya yang bekerja untuk ke partai dengan orang di luar partai yang dianggap memiliki daya elektabilitas tinggi. Nah itulah yang terjadi, termasuk juga mungkin dengan memiliki kemampuan finansial tinggi. Harusnya kalau partai mau memberikan posisi yang rasional kepada anggotanya, enggak perlu juga memasukkan orang-orang yang tidak pernah bekerja di partai. Karena kan sulit menjamin ideologi partai bisa dilaksanakan oleh anggota legislatif kalau partai tidak memiliki waktu yang cukup untuk melihat siapa dan bagaimana orang ini.